Intro Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusuf, didampingi kasutit pendegak hukum Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kompol Fahri Sireger, beserta stockholder terkait dan dinas perhubungan, mengecek beberapa titik kemacetan atau black spot pada wilayah hukum Polda Metro Jaya. Kegiatan pengecekan tersebut dilakukan dalam mengantisipasi pengamanan malam Natal dan Tahun Baru. Untuk itu, Kombes Pol Yusuf perlu mengecek secara langsung dan menunggui beberapa kasutlas wilayah hukum Polda Metro Jaya untuk mendengar keterangan dari anggota jajaran di wilayah tugasnya. Di antaranya adalah Kasat Lantas Jakarta Selatan Kompol Sri Widodo, Kasat Lantas Jakarta Barat Kompol Hariat Moko, Kasat Lantas Jakarta Pusat Kompol Wilik, dan Kasat Lantas Jakarta Utara AKBP Selamat Widodo. Black spot merupakan titik kemacetan yang sering terjadi kecelakaan lalu lintas dalam radius 500 meter. Dir Lantas Polda Metro Jaya dan BISVU akan berupaya untuk menangani hal tersebut. Hari ini dari jajaran di Lantas Polda Metro Jaya bersama dengan stakeholder baik dari pemerintah provinsi maupun dari wilayah, terlaksanakan survei berhadap black spot, tempat-tempat terjadinya rawan lata-latas yang ada di wilayah ini kan. Kegiatan ini adalah dalam rangka kegiatan pengamanan Natal Datang Baru dalam operasi diri, yang rencana dilaksanakan kelar pasukan BISVU. Sebelum kita menentukan plotting anggota, kita menentukan lokasi-lokasi mana yang harus kita laksanakan pengamanan. Ini juga perlu. Kenapa? Kalau kita laksanakan survei hari ini, tempat black spot. Black spot ini adalah suatu tempat di mana dengan radius 500 meter jalan itu kurang lebih 500 meter, disitu sini terjadi laka lantas. Laka lantas, terutama yang korban meninggal dunia, fatalitas meninggal dunia. Dari Jakarta, Muhammad Iqbal, Tribrata TV, Salam Tribrata.